Sebenarnya, jangan orang berpemahaman bahwa kalau melanggar setelah polisi pasti hilang. Damai-damai? Pak, polisi. Damai aja lah. Saya bayar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kabar Banten. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Ginanjar. Dalam obrolan Mang Pajar. Hari ini kita akan ngobrol terkait soal program Kapolda Banten yang baru, yaitu Pendekar Banten. Mungkin walaupun sudah diberitakan di berbagai media, kita akan lebih jauh ngobrol terkait sebetulnya apa sih Pendekar Banten itu. Dan ada satu lagi yang mungkin nanti kita akan kupas terkait soal ektilang ya, atau etel begitu. Dan ini menjadi bahan yang ingin dicari oleh banyak masyarakat begitu. Bagaimana sih nanti pelaksanaannya, efektivitasnya, dan apa latar belakangnya, kenapa Polri sekarang akan melaksanakan, menerapkan penegakan hukum melalui teknologi itu. Nah untuk bicara soal hal ini, Alhamdulillah kita sudah hadir dari Polda Banten, beliau adalah Kaur Mitra Bidhumas Polda Banten. Beliau memang backgroundnya di lalu lintas, sehingga mungkin punya kapasitas untuk bicara soal nanti etel, atau elektronik tilang begitu. Namanya nanti saya segera disampaikan, beliau adalah Kompol Giarto Sarjana Hukum Master Hukum. Selamat pagi, Pak Giatto. Wah selamat pagi Pak Rahmat, Alhamdulillah. Silahkan kalau mau nyapa dulu ini live IG dengan juga di Youtube channel Kabar Banten Pak. Selamat pagi, Sobat Kabar Banten. Sobat Kabar Banten, kami bersilaturahmi dengan kebetulan langsung nih kepada Pak Direktur Kabar Banten Pak Rahmat. Kita bersilaturahmi untuk menjalin kemitraan. Mudah-mudahan ke depan antara Polri, dengan media, dengan masyarakat, dengan semua elemen. Nah kita bisa bersinergi, menjalin hubungan baik. Kemudian tidak lepas dari program Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, yang nanti kita akan sedikit kupas ya. Ya, ya, ya. Ya, betul, betul. Biar kita sama-sama memahami apa yang menjadi program Polri ini untuk menuju masyarakat yang Harkam Temas yang mantap. Mantap, ya, ya, ya. Nah yang pertama Pak Giyarto, ini kan sedang ramai, sempat viral juga di media mainstream, di medsos begitu, terkait program Kapolda yang disebut dalam Tanah Fetik ya, Kuot, Pendekar Banten. Apa sih yang dimaksud Pendekar Banten sebagai, atau jangan dulu kesitulah, kan setiap Kapolda ada tradisi ya, di Polri itu namanya Commander Wish. Komander Wish, itu tuh apa sebenarnya Pak, Commander Wish itu Pak? Commander Wish Pak Kapolda, jadi sebenarnya Commander Wish itu adalah kebijakan ya. Oh, kebijakan ya. Atau perintah. Oh. Yang harus dilaksanakan terkait dengan programnya. Program beliau ya. Ya, jadi kalau program Pak Kapolda Banten itu tetap mengajuk kepada program prioritas presiden. Oh, gitu, dasarnya. Terkait dengan pembangunan sumber daya manusia unggul, pembangunan patut penyederaan segala kendaraan regulasi, penyederaan birokrasi, kemudian transformasi ekonomi. Kemudian dijabarkan juga dari program Bapak Kapolri, ya kan, mewujudkan SDM unggul juga, pemantapan harkam tegmas, yang tadi saya sebutkan tadi. Apa itu harkam tegmas itu? Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, Sobat Kabar Banten ini harkam tegmas itu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Kemudian penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Profesional dan berkeadilan. Kemudian pemantapan manajemen media, lah ini. Termasuk ini, ini. Termasuk ini ya, bagian dari program Polri juga ya. Iya, jadi biar lebih mantap lagi terkait dengan manajemen media. Kemudian penguatan sinergi polisional. Polisional itu apa? Polisional itu ada namanya perpolisian masyarakat. Kalau di wilayah itu ada nama Bapin Tantip, mah. Ya kan? Setiap kelurahan ada satu itu. Jadi di situ, intinya ada dua. Kemitraan dengan problem solving. Kita bermitra dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan semua elemen. Bermitra. Kemudian, semua masalah kita duduk bersama. Kita kedepankan adalah, apa namanya, untuk musawarah. Itu polisional. Jadi, agar masyarakat itu tidak sungkan dengan polisi. Makanya ada BKPM. Balik kemitraan polisi dan masyarakat. Masing-masing desa ada itu, Pak Ramadz. Masing-masing desa ya? Jadi, ada di pos ronda, ada di polsek, atau ada di pos, apa namanya. Bisa, pos siandu pun juga bisa. Iya, iya, iya. Pos kamling, untinya. Pos kamling di situ duduk bersama. Sekarang juga program Pak Kapoda ada copyway itu. Iya, iya, iya. Itu bersama kita mencahkan masalah. Keluar masyarakat, kita tampung aspirasinya. Kemudian, penataan kelembagaan. Kemudian, pengawasan pun juga harus dikuatkan juga. Nah, kemudian, apa dilanjut? Terkait dengan... Boleh dilanjut. Jadi, gini, Sobat Kabar Banten. Program Kapoda itu yang namanya Pendekar Banten, tadi disebutkan oleh Pak Giarto, bahwa itu juga didasarkan kepada Presiden dan Kapori ya. Jadi, ada konsideran-konsiderannya. Tidak sekedar hanya dilahirkan di Polda Banten ini gitu. Jadi, memang itu adalah pengejauhan tahan dari Presiden dan juga Kapori. Jadi, mengalir. Mengalir, ya. Biar ada antara di pemerintah ini, biar ada sinkronisasi. Iya, iya, iya. Antara pusat dengan daerah, ada menyambung, mengalir. Iya, iya, iya. Tidak ada pertentangan. Kemudian, apa sih Pendekar Banten? Nah, itu, itu. Itu, itu yang Pendekar Banten itu sosok atau apa gitu? Sebetulnya apa itu? Pendekar Banten itu polisi yang impati, ngayomi, dan dekat dengan rakyat Banten, merajut keberagaman, dan merawat kebinakaan. Oh, gitu. Jadi, polisi yang impati, ngayomi, dekat dengan rakyat, dan merajut keberagaman, dan merawat kebinakaan. Kemerekaan. Luar biasa, kan? Luar biasa. Itu sebenarnya, kepanjangannya dari Pendekar Banten, kan, Pak Giafoy ya? Nah, barangkali Pak Rahmat, apa sih Pendekar itu? Nah, sedikit-sedikit, ya. Ya, ya. Pendekar itu, ya kan, adalah orang yang memiliki keahlian, seni bela diri, kemudian keahliannya tersebut, untuk membela kebenaran, untuk membela orang yang lemah, ya kan? dan membela orang yang tertekan, kemudian menegakkan hukum dengan keadilan, dengan menentang penindasan. Pendekar itu, kan? Ya, ya, ya. Nah, dari tadi untuk membela kebenaran, untuk melindungi orang yang tertindas, dan lain-lainnya tadi, makanya, Bapak Kapol dan Banten yang sekarang, ada, mengangkat, terkait dengan pendekar itu. Ya, ya, ya. Cocok di sini, seribu santri, ya. Apa namanya? Ya, ya. Daerah seribu pendekar, seribu pesantren, begitu, ada julukan-julukan, kalau untuk di sini, begitu. Kalau empati itu kan, berasal dari bahasa Yunani, yang berarti, ketertarikan fisik. Ya, ya, ya. Seorang mengenali, kemudian, persepsi, merasakan perasaan orang lain. Jadi, empati. Berarti, mengerti. Merasakan perasaan orang. Apa yang Pak Rahmat mau, aku pun tahu. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Jadi, empati. Jadi, apa yang masyarakat, mau, polisi merespon dengan baik. Intinya gitu Pak Rahmat. Ya, ya, ya. Kemudian, pendekar Banten itu, ada 12 program. Nah, itu dari, dari satu jargon pendekar Banten itu kan, kalau tidak salah, diterjemahkan ke dalam 12 itu ya, 12 program itu kan, Pak. Ya, ya. Apa aja itu Pak, 12 itu? 12 program itu, antara lain. Ya. Yang sudah sebut nanti, intinya gini. Ya. Dari 12 program itu, untuk apa? Yang saya sampai, merawat, keberagaman, ya. Eh, sorry. Meracut keberagaman, merawat kebenikan. Yang pertama, ngaji bareng Pak Kapolda. Ya. Oh, ngaji bareng. Nah, kita ini, baik di Polda, kemudian masing-masing Kapolres, jajaran juga, masing-masing Kapolsek, semua sudah melaksanakan itu. Hmm. Bahwa kita, ngaji bareng, baik di tingkat Polsek, di tempat, di Polda, masing-masing ada musola, ada masjid. Kemudian Pak Kapolda pun juga datang ke masjid, secara bergantian. Itu pun dijadwalkan juga, oleh pejabat utama Polda Banten. Kalau Pak Kapolda kan, satu ya. Berarti kalau kita membawai, lima Polres ya, berarti ada jadwal juga, nanti ada Pak Pak Kapolda, ada Pak Karut, dan lain-lainnya. Tapi semaksimal mungkin, beliau, sangat luar biasa, dan sangat menyempatkan, untuk, tadi, mengaji bareng. Kemudian yang kedua, yang kedua ya, Rukun Ulama Umaro, nah ini, baru menjabat hari, hari pertama, itu langsung unjungin ini, apa, Kiai. Kiai ya. Kiai, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, beliau sangat luar biasa. Jadi, walaupun baru, karena komit terhadap itu, beliau langsung, mengunjungi, para Kiai ya. karena keberhasilan Polri ini, tidak lepas, dari apa, dari, dari bantuan masyarakat, yang tadi, menjalin sinergi tadi. iya, iya. Antara ulama, dan Umaro, antara Polri dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh yang lainnya, kalau kita, gotong royong, secara bau-membau, arkam temas itu, akan terjalan dengan baik Pak Rahmat. yang ketiga, ada namanya, yuk ngopi wai, apa tuh, emang ngajak ngopi gitu Pak Kapolda, sekedar ngopi, atau ada obrolannya itu. Jadi ngopi wai itu, sudah diimplementasikan juga, bahkan besok ya, Pak Angking ya, besok ada juga ketemuan dengan para, oh nanti sore, nanti sore, oh nanti sore, oh iya, nanti sore dengan Pak Kapolda, dengan para pimpinan media ya, itu termasuk program, kopi wai, termasuk itu, tapi, sudah dilaksanakan semua jajaran, Kapolda sudah, beberapa tempat, jadi ngopi wai tidak harus di kape, oh tidak harus di kape, kopi wai itu bisa di pos ronda, bisa di rumah kiai, bisa di bodo besantren, bisa di rumah bapak, jadi kita, intinya gini, intinya silaturahmi, silaturahmi, mendengarkan keluhan masyarakat, unek-uneknya apa, wilayahnya bagaimana, terus apa yang bisa dilakukan polri ini, terhadap masyarakat, oh gitu, iya, 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 boleh tanya masalah, kasus, masalah, apa boleh, namanya juga oboran ngopi, ngopi itu kan ngomong-ngomong, ngobrol, iya, 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 itu nomor tiga ya Pak, nomor tiga, nomor empat ya, yang keempat, subuh keliling, subuh keliling ya, ini beliau menyempatkan, untuk subuh keliling, untuk kalau jajaran polres, kapolres pun sudah melaksanakan juga, iya, iya, jadi beliau mengaksaakan, kenapa, yang pertama, memberi contoh, memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa polri ini, apa ya namanya ya, ingin berusaha, untuk, mendekatkan diri pada Allah, untuk mengenal agama secara mendalam, sehingga, tidak ada image, bahwa polri ini, tidak, apa namanya, tidak agamis, polri ini sama dengan umat-umat yang lain, dengan masyarakat ya, dengan masyarakat, manusia juga gitu ya, manusia juga, di sisi lain, dia melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, setelah mendekatkan hukum, dalam pasal 14 itu, undang-undang nomor 2 tahun 2002, tugas polri, namun demikian, sama, kita punya kebutuhan, cara rohani juga, iya, 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 jadi, bagaimana, biar polri itu, pagi-pagi sudah datang ke masyarakat, sosoknya sudah ada gitu, iya, 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 jadi kan merasa, merasa aman, sekali patroli, iya, iya, melaksanakan hibuan, dan lain-lainnya, kepanjangan gak Pak? enggak, terus aja tuh, nomor berikutnya sekalian, 12-12 nya dijelaskan saja, santai saja, yang kelima, Sabah Pesantren, Sabah ya, Sabah Pesantren, itu, kalau ini kan ada Sabah Badwi, iya, iya, kalau bahasa Jawa itu, Sabah itu Sobo, Sobo itu berarti datang, datang ya, mengunjungi, mengunjungi, saya, Sabah, Kabar Banten, berarti saya mengunjungi sini, Sabah Banten, podcast, podcast, dan gitu, jadi kita mengunjungi, Pak Pak Poda sudah melakukan, banyak Bondo Pesantren yang dikunjungi, bahkan beliau menyantuni, ada juga program Pak K.P. Tumas, Pak Kompas Edi Sumardi, SIKMH, terkait dengan Jumat Berkah, itu juga ya Pak Keng ya, sudah ke Bondo Pesantren, ke masyarakat yang tidak mampu, jadi sebelum kita berkunjung itu, kita ngecek dulu Pak Rahmat, maksudnya? Oh, tempat mana yang layak dikunjungi? Oh gitu, supaya betul-betul layak nggak gitu, dikunjungin gitu, jadi, bukan sekedar pencitraan gitu ya Pak ya? Iya, bukan sekedar pencitraan, karena kita ini Polri ini, di Polda itu, ada namanya, sodaka ya, pakai apa namanya itu, pakai kardus apa, masukin uang, kotak kayak canceling lah ya, kemudian ada bantuan-bantuan dari masyarakat juga, itu luar biasa, bantuan dari masyarakat, kemudian kita akumuder, kita diputusikan, ada yang dibelikan sembako, ada yang berbentuk uang, dan lain-lainnya, nah ini merupakan, salah satu program Pak Kapulda, sebenarnya sudah ada nih Jiberi, sebelum Pak Kapulda yang baru ini, sebelum Pak Kapulda yang baru ini, tapi pas kebetulan, Pak Kapulda yang baru, ada program pendekaan Banten, pas banget Pak Pak, pas banget ya, jadi nyambung gitu, sangat luar biasa, tanggapan tanggapan dari tokoh masyarakat, bahkan kemarin juga, Rektor Untirta ya, memberi apresiasi juga, di PRD, tokoh-tokoh masyarakat, iya, 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 kemudian, soan sesepuh, soan sepuh ya, tokoh mungkin ya, sesepuh, sesepuh, ada kayak abu yamu tadi, ini banyak tokoh-tokoh masyarakat, di searang kan banyak, iya, 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 itu udah, semua soan, termasuk kalau pores-pores, itu wajib Pak, wajib, soan, soan itu berarti, yang muda, ke yang tua, yang tua, ini bahasa soan ke orang Jawa, oh, orang Jawa gitu ya, kemudian, soan, orang yang ilmunya kurang, ngangsu ilmu, mencari ilmu kepada yang, lebih, punya ilmu, punya ilmu, saya lebih tua dengan Pak Rahmat, saya soan ke Pak Rahmat, berarti saya ngangsu ilmu, iya, 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 minta petunjuk, minta petua, kemudian apa sarannya untuk Polri ini, diaplikasikan, dengan tugas-tugas, Polri, Polri, oh, gitu Pak, iya, 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 nyambung kan, nyambung, nyambung, nah, disitu, berikutnya, kemudian, ronda posis kamling, nah, ini juga sudah dimaksimalkan, masing-masing, para jajaran Kapolres juga, PGU Ponda juga, dibawah kendali, Pak Dirbimas ya pangking ya, Pak Dirbimas, Pak Dirbimas selalu, mewanti-wanti, mengingatkan, memerintahkan, para Bapinkam Temas, para Kasat Bimas, betul-betul, pos kamling tingkatkan, biar apa, yuk, menjadi polisi bagi dirinya sendiri, tahu gak, Bapak sudah menjadi polisi bagi dirinya sendiri belum, contohnya gampang, Pak, Bapak parkir motor aja, di Pasar Rau, Bapak kunci ganda, sudah menjadi polisi, Bapak ini, oh gitu ya, minimal, untuk membatasi ruang gerak, Bapak berangkat, kunci pagar, matikan lampu, matikan kompor, sudah menjadi polisi loh Pak, itu harapannya ya sebetulnya, harapannya, masing-masing masyarakat, kalau sudah merasa menjadi polisi, usah tidak melanggar rau lintas, apalagi sekarang sudah ada etal tuh, saya akan kita singgung ya, kalau masing-masing disiplin, menjadi polisi, gak mau nyerah berlangu merah, pakai helang, protes dilaksanakan, tidak ugal-ugalan, tindak apa-apa, kalau masing-masing sudah menyadari, menjadi polisi bagi dirinya, sendiri, berikutnya, Guyup TNI Polri, apa, Guyup, Guyup itu, bersatu, kalau dulu zaman, dulu kan bersatu kita teguh, berjalan kita runtuh, kompak lah ya, kompak ya, kompak, TNI Polri, sudah dibuktikan, terkait dengan Satgas, COVID, kemudian penanganan-penanganan, terkait COVID-19, terkait dengan penanganan bencana alam, terkait dengan, ada musibah dan lainannya, Polri dan TNI selalu di depan, bisa dibuktikan Pak, di media, sebelum, yang lain datang, polisi, semua tentara datang dulu, percaya gak? Kita lihat di media, selalu polisi, berupaya Pak, berupaya, untuk bersatu dengan masyarakat, bersatu dengan TNI, biar Indonesia itu kuat, kemudian, kembilan, sinergi tiga pilar, apa nih, tiga pilar yang mana nih? Kalau gampangnya gini, kalau di, di apa namanya, di tingkat kaupaten, itu kan ada, Nandim, ada Kapolres, ada Wali Kota, itu namanya tiga pilar, Korko Pindah, forum, komunikasi, koordinasi, pimpinan daerah ya, kalau di tingkat kecamatan, ada namanya Muspika, Muspika, ya kan, Dan Ramel, Kapolsek, dengan camat, ini, tiga pilar ini, kalau bersatu, untuk, untuk membina, harkam tipmas, saling-saling membantu, saling-saling bersinergi, insya Allah kuat Pak, apa yang menjadi, apa namanya, kemuan masyarakat, program-program, yang ada di daerah, insya Allah, bersalin dengan baik, ya, 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 kemudian, warung Jumat, apa Pak, warung Jumat, warung Jumat, ya, apa itu, sekarang banyak itu, Pak Pak, kalau di, 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 ya, 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 atau di, di, ya, beda, beda, kalau Jumat Barokah, kita yang datang, oh, gitu, kita yang datang, orang-orang, masyarakat yang benar-benar, memerlukan, kalau, apa namanya, warung Jumat, warung Jumat itu, ada pada saat, Jumat, Jumatan, bisa juga, ditaruh di pinggir jalan, juga bisa, kalau dulu tuh, warung apa ya, warung gratis ya, iya, sebenarnya itu, sama dengan, hampir sama dengan, Jumat Barokah juga ya, berbagi ya, ini ya berbagi aja, berbagi, bahwa kita tuh, sama-sama berimpati, merasakan, kekurangan masyarakat, untuk membantu itu, yang sebelah, polisi sayang anak yatim, selalu beliau, memerintahkan dan berpesan, kepada jajaran kepolisian Banten, yuk kita berbagi, karena anak yatim ini, amanah, sebagian dari, harta kita, sebagian dari kicah itu, adalah hak mereka, makanya sedikit banyak, berapa persen, harus kita salurkan, untuk membantu anak yatim, berbentuk kasih sayang, kita datang dengan umanis, biar polisi itu, tidak ditakuti juga, kita datang dengan senyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di los, itu apa, diberikan sesuatu, jadi pada intinya itu, tadi, rasa empati tadi, bahwa kita itu peduli gitu, sama anak yatim, yang ketiga, yang terakhir, terakhir, 12, penguatan manajemen media, nah ini ya, termasuk ini juga, oh ini ya, sekarang, ada namanya, kalau di Humas itu, subdit multimedia, disitu banyak, konten-konten yang tidak bagus, sekarang yang gencar apa, Pak Ahmad tahu enggak, apa, yang lagi gencar, lagi dibahas di media, tahu enggak, apa, terkait dengan undang-undang, oh yang ITE ya, iya iya iya, undang-undang ITE ini juga, penguatan manajemen media, juga kita, harus lebih cermat juga, mencermati, iya iya iya, biar tidak ada, tadi, kata Pak, siapa namanya, Menko Polhukam ya, Menko Polhukam ya, Prog Mahbud, jangan ada kriminalisasi, jangan ada, tebang pilih, tebang pilih, iya iya iya, nah disini, media sangat kuat loh disini, makanya Polri, di Bidumas ini, kemudian di jajaran, Polres maupun Puasek, maupun Polda-Polda, se-Indonesia, sama, khususnya di Banten, kita kuatkan media ini, biar masyarakat tuh, melek hukum, kemudian, tidak memprovokasi, iya iya iya, karena sekarang, apa ya, cepat sekali kan, dalam saat hitungan detik, ya informasi bisa, informasi, segera menyebar ya, provokasi cepat banget, Pak Rahmat, betul, untuk membuat, membakar orang itu marah, membuat orang itu sejuk, makanya kita membuat konten-konten, yang menyucukan, ada, Bapak bisa lihat tuh, apa namanya, di Twitter, Instagram, atau Facebook, Wadah Banten, selalu membuat kesejukan-kesejukan, mengantar berita-berita, oh ini huwak loh, oh ini tidak benar, nah makanya, masyarakat jangan mudah percaya, dengan, dengan berita-berita yang tidak benar, itu 12 program Kapolda, siap, sekilas, ngobrol-ngobrol Pak Akil, ini sambil ngopi, enak banget kopinya, kopinya ketinggalan di ruangan, nah ini, Pak, Ghiarto, ini kan kalau saya amati, dari 12 program pendekar Banten itu, lebih ke aspek, apa istilahnya, Kam Timmas ya, dari 12 itu gitu, nah, saya sebagai orang awam, ingin bertanya sebenarnya Pak, apa itu Pak? Apa nanti tidak tumbang tindih, dengan tupuk si lembaga lain, misalkan tadi soal, soal aspek-aspek sosial ya, terhadap anak yatim, kan di pemerintah daerah pasti, ada yang namanya Dina Sosia, atau mungkin lembaga-lembaga lain, yang juga konsentrasi di, anak yatim gitu, nah, ada sebagian masyarakat, yang mempertanyakan, apa tidak ada, apa, kehabisan tugas, begitu sehingga kemudian, harus dibuat, program pendekar ini, nah itu Pak, agak mendasar sedikit nih, ya tadi, apa, maksud saya gini, di aspek pendegakan hukum, di 12 itu, ada nggak Pak? yang di 12 turunan dari pendekar Banten, yang menyangkut, soal penegakan hukum begitu, gini, kalau program itu Pak, program itu kan, sama dengan terobusan kreatif, bagaimana polri, sosok polri ini, diterima masyarakat, dia dekat dengan masyarakat, melalui program-program itu, tadi Pak Rahmat mengatakan, ini agak serius, mengatakan bahwa, tidak ada tumpang tindih, disini sudah ada tadi, apa, tadi, ya kan, soan, ke, ya kalau soan, iya ya, ya soan, kesesupuh, sinergi, tiga pilar, tiga pilar tadi kan pemerintahan, itu koordinasinya disitu ya, koordinasi disitu, ya kita tidak mengambil hak, apa, tupuksi orang, tetap sudah dengan jobdesk kita, polri tetap harkam tetap mas, ingat polri harkam tetap mas, saya khawatirnya, takut makin banyak tugas nih, anggota polri, sudah menegakkan hukum, sudah urusan macam-macam, kemudian ditambah, tambahan yang ini gitu, selama masih ada kehidupan, oh gitu ya, pasti ada polisi, siap, siap, semua aspek, pasti ada polisi, orang yang tidak, orang yang tidak suka polisi, berarti orang jahat, gitu ya, gitu ya, orang yang membenci polisi, berarti hatinya jahat, sebenarnya polisi itu baik, untuk tadi itu, melindungi, mengayomi, dan menekan hukum, gitu, jadi itulah yang menjadi, program Pak Kapolda Banten, mudah-mudahan, selamat kepemimpinan beliau, dan berikutnya, Banten ini sejuk, kondusif, kemudian masyarakatnya bersinergi dengan kita, ini sebenarnya kebentuk trust, untuk menampilkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, kemudian, dengan cara bermitra, partnership building, kemudian membentuk komitmen-komitmen, yang apa, tadi itu, memang sangat susah, membangun kepercayaan ini, jadi inilah, yang kita sampaikan Pak, terkait dengan pendekat Banten, iya, 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 Sobat Kabar Banten, tadi kita sudah mendengar, relatif panjang, dan jelas, dari Pak Giaro, terkait soal program Kapolda, yang dinamakan pendekat Banten, pendekat Banten itu, tadi sudah ditegaskan, adalah, kependekan dari, polisi yang empati, ngayomi, dan dekat, dengan rakyat Banten, jadi mudah-mudahan, masyarakat juga bisa bersinergi, dengan polisi, sama-sama menjagakan timmas, karena polisi juga, tentu memerlukan, kerjasama yang, terat ya Pak, dengan masyarakat, Pak Giaro tadi juga bilang, kalau tanpa partisipasi masyarakat, tugas-tugas polisi pun, mungkin tidak akan berhasil, secara optimal mungkin ya Pak ya, tidak ada apa-apanya, oh tidak ada apa-apanya ya, iya, oh iya, sekarang kebayang nggak, satu polisi itu berapa, rasionya, rasionya, berapa Pak di Banten, iya kan, kita hampir 2000 loh, coba bayangin, satu polisi harus ngawasin 2000, sobat, jadi disini, teman-teman netizen juga, diimbo, diajak, untuk sama-sama, menjadi polisi dalam tanda petik, tadi, menjadi polisi, bagi dirinya sendiri, nah polisi bagi dirinya sendiri, masing-masing menjadi polisi, masing-masing menjadi polisi, satiar hukum, nah gitu ya, yaitu, terkait soal pendekar Banten, nah yang kedua, ada tema yang menarik, yang mungkin banyak orang, khususnya di Banten, juga ditunggu-tunggu, terkait adanya program baru, di dalam penegakan hukum, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, teman-teman mungkin sudah tahu, ada yang namanya, eh, tilang, tilang elektronik, dan sebenarnya ada satu lagi, yang sekarang juga sudah dikembangkan, di Jakarta Pusat, di DKI ya, di Polda Metro, terkait soal etel, ya, gitu, nah etel itu, elektronik, traffic, traffic, low enforcement, ya, nah itu, nah saya ingin, ini dulu penjelasan ke masyarakat, apa sih yang dimaksud, eh, tilang atau etel itu, seperti apa, nah ini, sobat kabar Banten, Pak, Ghiarto, punya kompetensi itu, karena beliau juga, cukup lama, dan memang kompetensinya, di bidang lalu lintas, mungkin ini lebih tepat juga, kalau beliau sekarang, jelaskan, gitu, sudah lama juga, sudah lama juga ya, tapi enggak apa-apa, ya, apa itu, eh, tilang, gini Pak Ramad, ya, kita tetap, kita mengacu kepada undang-undang dulu ya, oh gitu ya, ada dasar hukumnya, ya, dasar hukum ya, ini konsenteraan dulu, nah kita ini kan, tapi jangan panjang-panjang Pak, karena netizen takut, kalau itu, hal-hal yang praktis, ya enggak apa-apa silahkan, oh gitu, ya, mengacu pada undang-undang, transaksi elektronik, dan informasi, itu dasarnya, oh itu artinya, tahun tahun 2008, undang-undang lalu lintas, nomor 22, tahun 2009, kemudian peraturan pemerintah, nomor 80, 2012, tentang tata cara pemeriksaan kendaraan, di jalan, dan penindakan pelanggan lalu lintas, kemudian peraturan kepolisian RI, nomor 5, tahun 2012, terkait dengan registrasi, dan identifikasi, kendaraan bermotor, ini kalau, ini masalahnya, sudah tahu masalahnya, biar enggak polisi, itu, wah polisi banyak, program, tapi enggak jelas, kan nanti enggak enak, kalau enggak enak, kalau enggak ada dasar, kemudian kan, bijak Kapolri, terkait dengan presisi, dengan, kalau di Poledapantan, ada sepren Kapolda juga Pak, mulai tanggal, 2 Pribu hari, tentang penanggung jawab program, 100 hari Kapolri, duh, sepren Kapolda, terkait dengan penanggung jawab, program Kapolri, 100 hari Kapolri, program Kapolri, terkait dengan etil ini, ini kan program Kapolri kan, etilang, ya, 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 nah, apakah si etil, nah, etil ini, singkatannya, Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan sistem penegakan hukum, di bidang lalu lintas, yang berbasis teknologi informasi, dengan menggunakan, perangkat elektronik, saya ulangi, menggunakan perangkat elektronik, berupa kamera, yang dapat mendeteksi, pelanggaran lalu lintas, dan data kendaraan, bermotor secara otomatis, jelas Pak ya, 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 nah, ini dipasang di penggal-penggal jalan Pak, kalau di serang ini, ada ceri, pisang emas, sumur pecung, dan lain-lain, jangan dulu ke situ Pak, nah ini, ini sebenarnya sudah diterapkan belum, di Jakarta, untuk Jakarta sudah, sudah ya, sudah, sudah, ini rekaman kamera etil ini, dapat digunakan sebagai barang bukti, dalam perkara peranggaran lalu lintas, kalau, nanti gini Pak sistemnya, masing-masing polda, ada namanya, pos, kalau, kalau pakaian ada di, di TV van, atau, apa namanya, polis, apa itu, kompas, ada namanya RTMC ya, oh, iya, 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 Mabes Polri, beribda ini menyiarkan dari itu gitu ya, betul, 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 itu sama, itu pusat pemantauan terkait dengan, nanti akan diperlakukan etil nanti, ah, ah, jadi, mengapa sih perlu dilaksanakan etil ini, iya, 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 perlu jelaskan nggak Pak? perlu, sangat perlu, kenapa, maksud, kan ada etilang, ada etil ya, sebenarnya juga itu tidak jauh beda, tapi mungkin Pak Giatro nanti akan menjelaskan, kenapa etil ini, atau penegakan hukum melalui elektronik ini, diterapkan begitu, apakah karena polisi, polisinya kurang, atau karena apa tuh sebenarnya Pak? coba latar belakangnya apa? Nah, etil, etil diperlukan karena apa? Ya, yang pertama, penggunaan personer dapat lebih diminimalisir, difokuskan kepentingan lain, yaitu pengaturan, patroli, dan menangani kecelakaan, iya, artinya di sini ada keterbatasan personer mungkin ya Pak ya? iya, nah, jadi, jadi, nanti, jadi tidak terfokus pada, menggirin kendaraan, memeriksa, menilang, nah, cukup nanti pakai alat, oh gitu, langsung direkam, iya, langsung di zoom, langsung dipotong, dikirimkan kepada pelanggar, melanggar marka jalan, atau memakai HP, atau tidak memakai safety bell, nanti jelas di situ, direkam, langsung dikirimkan, yang rekam nanti, tadi di RGMC tadi, langsung dikirim surat, nomor sekian-sekian, telah melakukan pelanggaran, datanya tercantum, silahkan, membayar denda tilang, dengan, tetap menggunakan aplikasi, seperti, apa namanya, e-tilang itu, e-tilang, iya, 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 cuman caranya berbeda, kalau e-tilang tetap berlaku juga, penggal-penggal jalan, atau jalan yang belum terpasang, kamera, jadi jangan salah, tetap, e-tilang masih berlaku pak, iya, jadi kalau ada polisi, secara kasat mata, melanggar, kasat mata melanggar, diutamakan, yang membahayakan kecelakaan lalu lintas, apa contohnya, muatan berlebih, menggayur-nggayur, gitu, ngebut-ngebut, membahayakan, bisa nabrak orang, nyerobot lampu merah, kemudian, boncingan tiga ya, enggak pakai helm, enggak pakai lampu, seperti itu, apakah dibiarkan pak? Jangan, bayang, bayang lah, coba kalau malam, mobil motor, enggak pakai lampu, gila-gila gimana, bayang nggak? nanti kalau ketabrak, salah lagi kan, itu perlu namanya, edukasi, sebenarnya, jangan orang, berpemahaman, bahwa kalau melanggar, setahu polisi, pas ditilang, belum tentu ya? Belum tentu lah, kan ada namanya edukasi, ada pembinaan, di apa namanya, ditegur, cara baik apa, tapi kebetulan, kalau dia layak, pantas ditilang, ya ditilang, sesuai dengan, diskresi kepolisian, itu diskresi kepolisian, itu disitu ya, bisa menilai disitu, oh ini layak ditilang, atau hanya diingatkan, diingatkan, ditegur, karena kita tidak setamerta, bahwa hukum itu, harus didenda, harus dihukum, ya, ya, sebentar Pak Gerto, netizen, barusan ada penjelasan, supaya lebih jelas lagi, nanti saya jelasin juga ya, jadi, kalau misalkan, etel ya, penegakan hukum, melalui elektronik, itu dilakukan, itu akan diterapkan, di tempat-tempat, yang memang, kameranya, sudah terpasang kan, Pak Gerto ya, tapi, kan ini tidak semua ya, nah, yang tidak mendapatkan, tidak ada kameranya, itu tetap, tilang akan dilakukan, oleh polisi gitu, begitu kan ya Pak ya, bahkan, Pak Gerto juga menjelaskan, bahwa polisi juga, masih memungkinkan, melakukan, diskresi polisi, menindak, menindak, pelanggar, yang mungkin, bisa mengansam, kecelakaan, atau nyawa orang begitu ya, itu masih bisa dilakukan kan Pak, iya bisa, jadi kalau katakan, etel sudah berlaku, bahwa nanti polisi, tidak akan hilang, enggak juga kan, iya itu, tidak benar, tidak benar ya, itu salah berpersepsi, oh gitu, barangkali gini, emang orang Indonesia gitu, dia untuk membela dirinya, biar lolos, dari ancaman, oh gitu ya, wah, biarin aja, saya nggak pakai helm lah, orang polisi nggak nilang ini, kan bisa buat alasan itu, senyora merah lah, orang nggak ditilang ini, kira-kira gitu Pak, ya gitu, kemudian, yang ketiga, agar semua pelanggaran lutar, dapat termonitor, walaupun, dalam jumlah yang banyak, dan salah bersamaan, karena kan bisa Pak, begitu lewat, di-capture ya, langsung, langsung di-zoom, berapa detik, berapa menit yang lewat, kelihatan, sangat kelihatan, bahkan dia dengan siapapun, kelihatan Pak, ada yang di-iklani dengan, Pak Rahmat dengan, cewek yang mana, tanya-tanya, di-butuh, nanti kira, katanya, oh dengan siapa nih, nah sobat, kabar Banten, hati-hati, jangan, bahwa seringkuhan, di mobil, sekarang, ada kamera, yang mengintai semua ya, ya, kemudian mudah, membuktikan, dan valid gitu, kalau sudah pakai rekaman, kalau kamera, nggak mungkin bisa ngelak Pak, bener nggak, ya, 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 kemudian, konsisten, dan tegas, semua pelanggaran, tidak ada KKN, tidak kompromi-kompromi, nggak ada, kayak, Pak Rahmat, damai-damai, Pak polisi, damai ajalah, saya bayar aja, nggak ada itu, karena, membatasi RU itu, membatasi, pertemuan antara Polri, dengan pelanggar, meminimalisir ya, meminimalisir, iya, 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 kemudian, itu, itu latar belakang-latar belakangnya, kenapa, mengapa perlu etal, mengapa perlu ya, iya, iya, mengapa perlu etal dilakukan itu, iya, 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 kemudian, yang ke selanjutnya, meminimalisir kemacetan, kenapa, gimana, gimana, meminimalisir, iya, ya, kalau kita pulisi, diperhitungkan, atau rajia, bapak-bapak ini macet kan, iya, ada apa ini kok macet, kenapa ini, nah, sekarang ini, contohnya di Jumar Pecong aja, atau seceri, diperhentikan kendaraan satu mobil, iya, atau bis, pakek, ada apa diperhentikan, yang belakang juga memperlambat, pasti melihat, iya, iya, sudah berapa detik satu mobil yang melihat, iya, berarti, antrian semakin panjang, makin panjang ya berantai, itu hanya satu kendaraannya berhentikan, kebayang kak, kalau setiap, lampu hijau, dia melangkah diperhentikan, di sini adalah, apalagi tempat-tempat macet, dia melanggar, sudah terdeteksi, dengan kamera, nggak perlu meriksa lagi, gitu, jadi ini, kenapa perlu di, laksanakan etel, ada lagi pak? selain itu, tadi kan, latar belakang ya, manfaatnya untuk masyarakat ya? manfaatnya coba, ada manfaatnya nggak? masyarakat ya? iya, 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 manfaat etel untuk masyarakat banyak pak, yang pertama, adalah, supremasi hukum, terwujudnya, efektivitas hukum, jaminan transparansi, kepastian hukum, yang dibuktikan, secara spesifik, berdasarkan rekaman, hasil pelanggaran, iya, 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 kan nggak bisa ngelak pak, nggak bisa ngelak, ini ada lampu merah, dia nyerobot, lampunya teg, langsung teg, berarti kan sudah teramparan banget itu, bisa dibuktikan dengan hasil rekaman, iya, 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 yang kedua, smart city, sebagai bentuk kontribusi pemerintah, dalam mewujudkan Indonesia yang smart, dan sejalan dengan reformasi birokrasi, yang ketiga, peningkatan PAD pak, pendapatan daerah, meningkatkan PAD provinsi, dari sektor pajak kendaraan bermotor, khususnya, biaya balik nama pak, maksudnya tau nggak? gimana belum belum tuh, kayaknya perlu penjelasan tuh, kalau bapak naik mobil, beli mobil nih, harusnya kalau beli mobil kan, ada fitansi jual beli, kewajiban bapak selaku konsumen apa? Balik nama kan? Balik nama iya, iya, nah kalau balik nama berarti sesuai dengan KTP kita, sesuai dengan domisili, kalau bapak di mantan pak, bapak pakai mobil Jakarta, bayar pajak di Jakarta, bapak curang berarti, yang seneng orang Jakarta dong, iya, 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 gitu nggak? Harusnya ya balik nama di Banten, di Serang, biar PAD Serang itu, PAD Banten ini naik, hubungannya dengan etol gimana? Hubungannya tadi itu, meningkatkan PAD, berarti meningkatkan sejahteraan, wilayahnya masing-masing, gitu, emang kewajibannya, kenapa pak? Karena gini, kalau dia tidak datang, dengan tilang etol tadi, akan diblokir pak, nah kalau atas namanya, di STNK atas nama Pak Amking, kemudian yang sekarang, mobilnya atas nama Pak Rahmat, alamannya beda, yang dikirim berarti kan yang atas nama di mobil, berarti atas nama Pak Rahmat, kalau Pak Rengking nggak datang, berarti kendaraan kan diblokir, nanti bayarnya pada saat, bayar pajak, nanti ketahuan, Bapak harus menyelesaikan pelanggaran, Pak ini buktinya, makanya kerjaan sih dengan SAMSAT, dengan registrasi administrasi, biar nyambung di situ, ada blokir pak, blokir apa? terkait dengan pelanggaran tali lintas, oh bisa itu ya? bisa pak, kenapa nggak? sekarang sistem pak, gampang itu, gitu, kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan, ada pemberitahuan pelanggaran, yang kemudian harus menyelesaikan denda ya, terus kemudian dendanya belum dibayar, memang secara aturan memungkinkan, memblokir polisi gitu? bisa, oh bisa ya? rencana seperti itu, akan diblokir bahwa, dia telah melakukan pelanggaran, belum diselesaikan, selesaikan, karena termasuk titireng pak, pelanggaran lintas itu, membayar denda, kalau nggak dibayar, berarti nanti pas membayar pajak, nomor A, kayak mobil saya, 88 berapa gitu kan, tertera nama saya Giarto, Jalan Bayangkara, nah disitu, sudah pada saat bulan apa, melakukan pelanggaran, kan disitu ada tandanya, Pak, tolong dibayar denda tilangnya dulu, bukti dari sana, dibawa ke sini, baru bisa membayar pajak, luar biasa kan? iya, luar biasa, luar biasa. kemudian, yang selanjutnya, budaya tertib launitas, untuk meningkatkan tertib masyarakat, dalam berlaunitas, ini merupakan, kebutuhan kita pak, iya, iya, yang tadi itu, menjadi polisi bagi diri disini, larinya ke situ, menyambung juga ya, dengan pelukang-peluk, saya mengajarkan, keluarga juga sama, anak saya SD aja, mau ke Indomar, iya bang, naik motor, pakai helm ya, kata Tukang Ojek, kan deket ke Tukang Ojek, ya kan, helm itu bukan buat abang, emang kepala ada yang jual, kata anak saya, itu anak saya baru SD, orang bapakmu juga polisi, loh, bapak nggak jual kepala bang, inilah, kita tanamkan, seperti itu, jadi kalau masing-masing sudah sadar, terkait dengan tadi, dengan menjadi polisi bagi dirinya sendiri, insya Allah, gitu, yang selanjutnya, mendukung program pemerintah, terkait terjadinya, trigger, atau support, terhadap program pemerintah, mengurangi kemacetan lalu lintas, Kamseltip Carantas, keamanan, ketertiban, kelancaran, lalu lintas, untuk minimalisir, pelanggaran lantar, dan kecelakaan lintas, itu intinya, terima kasih pak, nah sekarang berikutnya, ini yang ditanya-tanya masyarakat, kalau di Jakarta kan sudah mulai, di uji coba, nah untuk di Banten, sebenarnya, sudah sampai mana tahapannya ini, penerapan yang eto itu, jadi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, melalui sistem elektronik lah gitu ya, bahasa sederhananya begitu, untuk Jakarta bukan uji coba, sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan, nah di Banten kapan agendanya, kalau disalahkan sekarang masuk sosialisasi ya, 1 April berlaku, tapi sosialisasi dari sekarang, dari Februari ya, sampai dari saat ini saya sosialisasi nih, oh ini bagian dari sosialisasi juga, jadi tolong, tilang, apa namanya, tilang elektronik, masih berlaku pak, jadi Polri masih boleh, melaksanakan penilangan secara manual, membayar dengan e-tilang, jangan beranggapan, bahwa kita tidak di-tilang polisi, kalau melakukan pelanggaran, karena akan membahayakan, nyawa, jiwa raga, harta benda, nah Sobat Kabar Banten, ini informasi yang sangat berharga, bagi semua pemakai jalan, semua pemakai kendaraan bermotor, bahwa, tilang penegakan hukum, melalui tilang elektronik ini, akan diberlakukan, untuk di Banten ya Pak ya, per awal April nih, ini 1 April atau 4 April sebetulnya, 1 April ya, 1 April, nah, nah ini kan kalau tidak salah ada, 3 tempat yang sudah tadi Bapak pernah sebutkan, dimana saja Pak itu Pak? kamera etel tahap 1, jalan veteran, jalan patimura, TL pisang mas, nah, jadi ini, nanti, per 1 April, di perempatan pisang mas, sudah mulai diberlakukan, atau diterapkan, etel ya Pak ya, ya, jadi penegakan hukum, melalui, sistem elektronik begitu di sana, 1 pisang mas, terus yang kedua, jalan patimura, dan jalan jenderal Ahmad Yani, TL sumber pecung, oh ini, ini di depan kontor kita ya, di depan kabar Banten, Bapak kalau parkir hati-hati loh Pak, ini di perempatan sumber pecung, yang kedua, itu nanti akan ada kamera, kamera etel, sudah ada ya, nah disitu, Bapak lihat, ada bok disitu, tulisannya, milik pakor lantas, ada boknya, udah terpasang, sebenarnya sudah, hampir setahun yang lalu Pak, oh sudah terpasang setahun yang lalu, sudah terpasang itu, cuman, kebetulan program Pak Kapolri yang baru, menindaklanjutkan itu, oh gitu, iya, satu lagi Pak, jalan Ahmad Yani, Jindra Sudirman, Tempan Karefur, berarti Ciceri ya, oh perempatan Ciceri ya itu, nah, jadi sekali lagi, saya informasikan, mulai awal April, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, dengan sistem elektronik, akan diterapkan di, tiga tempat yang sudah dipasangi, kamera-kamera itu ya Pak, ya ini tahap awal Pak ya, tahap awal ya, jadi yang pertama, di perempatan pisang mas, perempatan sumber pecung, dan perempatan Ciceri, gitu ya Pak ya, ya perempatan Ciceri, ya Tepan Karefur, nah terus begini, sistem lainnya itu sudah disiapkan juga Pak, kalau misalkan ini April ya, nah sekarang sudah tahap seperti apa nih, kalau mekanismenya, mekanismenya nggak Pak? Sekarang kita tahap, proses, apa namanya, kelengkapan-kelengkapan, untuk mengarah ke situ, saya terkait dengan, poskonya sudah ada, STMC sudah ada, kemudian komputer-komputer semua sudah aja, untuk pemantauan dan lainnya, begitu nanti sosialisasi dalam satu bulan, karena hukum itu kan, sosialisasi 30 hari ya, 30 hari bisa dilaksanakan, jadi kita sudah siap sebenarnya, koordinasi dengan pihak pengadilan, di sini sudah ada juga nih, koordinasi dengan keadilan, dengan kantor pos, dengan BRI, dengan kejaksaan tinggi, itu kantor pos dengan BRI tempat ini, bayar denda itu gitu? Iya, kantor pos nanti ngantar tadi Pak, oh ngantar, ngantar surat, kalau Pak Rahmat melanggar, oh, direkam di RCMC, iya, iya, jumte, iya, nama surat cinta, oh nanti dikirim surat cinta dari kantor pos ya, iya, dari kantor pos, bayar ke BRI, iya, nanti itungannya, iya, nanti sudah ada itungannya, terkait dengan biaya-biaya sudah, tapi nggak ada penyitaan-penyitaan ya, kalau, kalau, sistem etel ini, tapi urusannya kan blokir Pak, oh gitu, iya, iya, lebih, lebih ini Pak, lebih, berat ya, lebih berat, kalau nggak ada STNK-nya, kalau mau berbodong tidak tercatat, langsung lapor ke reskren, bikin laporan polisi, lakukan penyelidikan, barangkali hasil kejahatan, hasil kejahatan, proses pidana Pak, lebih manteng nggak? Ya, sekali-kali pakai mobil bodong, motor bodong, bisa dipidana Pak, terkait dengan pasar penggelapan, terkait dengan pencurian, terkait dengan perampasan, hasil penyelidikan, dilakukan sidik, berkara ini kasus apa? iya, 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 jadi inilah menuju presesi tadi, kalau programnya Pak Kapori, Pak Kapori ya, presesi ya, jadi polisi lebih mantap, terima kasih Pak Giarto, Kak Urmitra Kabid Humas, Bid Humas, Polda Banten, yang sudah bercerita, ngobrol-ngobrol santai, Sobat Kabar Banten, tadi ada dua topik yang kita bicarakan, pertama terkait soal pendekar Banten, ini pendekar Banten, ini program Kapolda Banten, untuk melibatkan masyarakat, dalam program-program kepolisian, dan yang kedua, kita bicara terkait soal, sistem baru penilangan, pendegakan hukum, melalui sistem elektronik, yang mudah-mudahan ini juga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi semua, begitu, jadi Sobat Kabar Banten, berhati-hatilah, sekarang, bahwa polisi itu, walaupun tidak ada orangnya, kameranya ada di mana-mana, begitu kan Pak Giarto? betul, dan tadi, sudah ada juga, ancamannya, tidak main-main, bisa diblokir, dan ini lebih berat lagi, daripada diblokirkan, mending kita tetap tiba lalu lintas lah, supaya semua aman, semua nyaman, dan ini akan bermanfaat, bagi lalu lintas masyarakat, saya pikir itu Pak Giarto, ada yang ingin disampaikan, harapan terakhir, dari Pak Giarto, kepada masyarakat? Kalau Polri ini berharap, yang pertama, hukumnya ada tiga tujuan, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang kedua, yuk menjadi pulisi, bagi dirinya sendiri, dari hati yang paling dalam, dari tadi, program Pak Kapo, dari rasa empati, ya kan, ciptakan, kita itu, nyaman di rumah, nyaman di jalan, nyaman di mana-mana, kalau sudah nyaman, berarti hidup itu indah, ibadah indah, bekerja pun, nyaman, maksimal hasilnya, betul nggak? Nah ini dari sisi hukum, dari sisi agama, makanya, kita dari, kata empati tadi, empati dari hati, ya, berarti, kita mengajak pada masyarakat, sebagai Polri, kita tidak setamertah, melakukan penegakan hukum, ada sosialisasi, ada edukasi, ada kemitraan, ada pendekatan, secara spiritual, ada silaturahmi, dan lain-lainnya, adalah merupakan program, Bapak Kapolda, mudah-mudahan kita, bisa bersinergi, sinergitas kemitraan, antara Polri, TNI, dan TNI terkait, dan masyarakat semuanya, mohon maaf, kalau ada kata-kata tidak berkenan, sama-sama Pak, ini adalah merupakan bentuk, komitmen kami, untuk, menyampaikan, sedikit, informasi, barangkali berguna, bagi masyarakat, terima kasih mohon maaf, Pak Rahmat, semangat dekat sekalian, akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kabar Banten, kalau misalkan, ada sobat kabar Banten, yang ingin tanya-tanya, silahkan aja, di komentar-komentar, apakah itu di IG, maupun di Youtube, di Youtube, nanti kita akan sampaikan juga, ke Polda, dan Pak Giyato, mudah-mudahan ini bukan yang, pertama dan terakhir ya, enggak lah, nanti akan dilanjut lagi, saya berharap sih, diagendakan ketika, mulai launching ya, mulai peluncuran, tilang elektronik itu gitu ya, sobat kabar Banten, demikian obrolan-obrolan ini, mudah-mudahan, bermanfaat bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf, saya Rahmat Ginanjar, undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, v modulus of chatting, aches Bath Divina, MYME SERVINI, MYME SERVINI saya ini, maaf-uds signing, 22-tei Banten, saya ini, saya ini ya iknancur saya, saya ini, 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 Terima kasih.